Assalamualaikum bun seperti janji aku kemarin aku hari ini bikin engkak ketan nih bun insyaallah ini enak banget resep baru kalau sebelumnya aku cuma pake 2 kelapa ini kita pake 3 kelapa ukuran besar yang tua jadi hasilnya ini mantep lembut, gurih dan manisnya pas pokoknya bunda di rumah wajib cobain karena ini recommended mau tau cara aku bikinnya yuk saksikan ya bun, video ini sampai selesai pertama siapkan telur 10 butir, ini aku pake telur yang ukurannya besar ya bun, gula pasir 600 gram vanili bubuk, setengah sendok makan lalu ini kita mixar nah disini aku menggunakan hand mixer 221B dari idea life ya bun ya, lalu ini kita mixar dengan kecepatan sedang aja sebentar ini bun gak lama-lama, yang penting gulanya larut sekitar 1 menit aja ya bun nah seperti ini udah, kita sisihkan dulu mixernya lanjut tambahkan tepung ketan sebanyak 500 gram ini kita semuakan nah ini dia rahasianya bun jadi kita tuh pake santan sebanyak 1400ml nah itu aku takar setelah direbus ya bun ya jadi kita ambil santan kental dari 3 butir kelapa tua sebanyak 1500ml kemudian direbus hingga mendidih dan didinginkan kalau bunda ada yang jual santan kalau bunda ada yang jual santan di pasar itu kan ada ya bun ya yang jual santan yang udah jadi itu jadi 1 liter santan santan kental itu 1 liter aku tambah air biasa 500 ml bun terus direbus terus direbus sampai mendidih kalau sudah mendidih kita dinginkan nah ini kita masukkannya bertahap ya sambil diaduk sambil dimasukkan jadi santannya ini sudah dalam keadaan dingin ya bun ya 1400ml nya itu ditakar setelah direbus ya selanjutnya tambahkan margarin ini sebanyak 200 gram yang sudah dilelehkan nah melelehkan margarin jangan sampai bening jadi minyak ya bun ya dia butek kayak gini aja supaya nanti hasilnya jadi lembut tambahkan juga kental manis 1 kaleng atau 370 gram kita semuakan aduk-aduk sampai tersampur rata supaya adonannya halus ini kita saring ini adonannya udah siap untuk kita masak sekarang aku akan memanaskan oven dulu ya bun ya disini aku menggunakan professional oven IL 335 dari Idealife ini sudah menggunakan pemanas ganda ya suhu atas suhu bawah bisa disesuaikan bahannya terbuat dari stainless steel yang elegan operasi pemanasannya juga cepat dan sudah ada perlindungan panas berlebihnya juga ya selanjutnya ini aku siapkan loyang aku pakai loyang ukuran 20 x 20 x 7 cm ya bun ya jadi yang tinggi loyangnya kita olesi pakai margarin ke seluruh permukaan lalu alasi pakai kertas roti seperti ini dan ini aku rapikan lagi pakai kuas yang tadi supaya gak ada celah di bagian pinggir-pinggirnya tambahkan tepung terigu sedikit aja diratakan nah seperti ini ya bun ya sekarang kita akan mulai melapis ini adonannya diaduk-aduk dulu supaya gak ada margarin yang misah dari adonannya ya diaduk-aduk sampai rata kalau sudah kita masukkan ke dalam loyang ini 1,5 centong sayur atau sekitar 125 gram selanjutnya ini kita panggang tadi ovennya sudah dipanaskan ya bun ya kemudian kita masukkan dan ini taruh di rak tengah kita panggang menggunakan api atas bawah masing-masing 200 derajat selama 10 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya bun nah setelah 10 menit kuenya sudah matang seperti ini kemudian ini kita tekan-tekan nah kalau untuk legit, lampung, maksuba, engkak nah ini boleh ditekan ya bun ya sampai padet supaya nanti gak lepas-lepas saat kita motongnya tapi kalau legit kering yang kayak prun, legit, keju itu jangan terlalu ditekan cukup dialus-alus aja ya bun nah kalau sudah kita ambil lagi adonannya gak perlu dioles pakai margarin ya kita panggang lagi untuk lapisan yang kedua dan seterusnya ini pakai api atas aja ya bun ya suhunya sama 200 derajat selama 10 menit atau disesuaikan aja dengan oven bunda masing-masing di rumah ini kita lakukan sampai semua adonan habis ya nah ini sudah selesai semua aku panggang adonannya sudah habis hasilnya tinggi jadi ukuran loyang yang 20x20 hasilnya full ya bun ya seperti ini ya kalau ada gelembung udara kita tusuk-tusuk kemudian ditekan-tekan sampai padat sampai rapi kalau sudah rata ini kita biarkan dulu sampai benar-benar dingin setelah benar-benar dingin ini aku biarkan semaleman ya bun kita keluarkan caranya mudah banget tinggal disisir aja bagian pinggirnya lalu ini kita balik bismillahirrahmanirrahim nah ini dia hasilnya bagian bawahnya cantik banget gak ada yang nempel di loyangnya rapi ya bun ya ini bagian atasnya aku belum sisir bagian pinggirnya ini gak dipotong gak dirapiin ya memang hasilnya rapi banget seperti ini sekarang aku akan potong-potong ini kita potong menjadi 3 bagian dulu nah ini hasilnya cantik banget lembut sempurna pokoknya bunda dicoba ya ini bun resepnya pergi deh bun kalau gak coba resep ini nah ini setelah dipotong hasilnya cantik banget ya jadi ceritanya itu aku dapet resep dari sepupu aku yang memang biasa jualan kue biasanya kan ibu aku juga jualan kue tapi pakai kelapa 2 kalau ibu aku nah kalau sepupu aku ini pakai kelapa lebih banyak margarinnya juga lebih banyak aku cobain ternyata memang mantep banget sih jualnya ya jangan 230 bun kalau kita pakai resep ini bisa dijual sampai 275 kali ya atau sesuaikan lah ya dengan tempat bunda kayak mana daya belinya kayak gitu nah seperti ini hasilnya masya Allah ini cakep banget aku bilang ini cakep banget ya bun ya pokoknya bunda masaknya harus hati-hati sampai garing setiap lapisnya supaya hasilnya jadi kuning kayak gini nih bun cantik banget ya gimana bisa ya bun ya kalau bunda suka dengan video ini jangan di lupa follow fanpage aku di like dan di share ya bun ya komen juga bunda gimana mau coba nanti kalau memang udah jadi kabarin aku ya bun ya dan bisa juga foto-fotonya dikirim lah ke aku insya Allah nanti aku jadikan status terima kasih ya bun ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum bun di video kali ini aku lagi bikin kue basah nih bun bikinnya mudah banget bahannya juga sederhana hasilnya dijamin enak dan ini mewah dijual 300 ribu laku banget loh bun gimana mau tau cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai buat temen-temen yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya dan ditekan juga tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan setiap kali aku update video terima kasih pertama aku akan rebus santannya dulu ya disini aku menggunakan cash roll IL24CR dari Idealife kemudian ini aku akan siapkan santan disini aku menggunakan santan yang sudah diperas santan kentalnya aja ini aku beli di pasar ya bun ya seberat 1 kilogram atau 1 liter harganya 17 ribu aku masukkan ke dalam cash rollnya lalu kita tambahkan air 500 ml nah ini aku akan rebus ya bun kalau di pasar gak ada jual yang santan sudah diperas kayak gini bunda bisa peras sendiri dari 3 butir kelapa tua ukuran besar ya bun kalau kecil bisa 4 butir nah ini kita rebus sampai mendidih gak perlu sampai berminyak cukup mendidih aja seperti ini kita biarkan sampai benar-benar dingin ya lanjut siapkan telur 10 butir yang besar-besar kalau kecil boleh 11 tambahkan gula pasir ini 550 gram lalu ini kita akan mixer ya disini aku menggunakan profesional hand mixer IL 221B dari Idealife dengan 5 kecepatan dan tombol turbo yang bertenaga terbuat dari baja tahan karat yang elegan dan sudah ada perlindungan panas berlebih juga ya bun nah ini kita mixer dengan kecepatan sedang aja sampai gulanya larut aja ya jadi gak sampai mengembang ya bun nah kayak gini aja udah matikan mixarnya sekarang tambahkan vanili bubuk setengah sendok makan tepung ketan beras ketan ya bun ya sebanyak 500 gram atau 1 bungkus ini aku masukkan semua ini santan yang kita rebus tadi sudah dalam keadaan dingin dan sudah aku takar sebanyak 1400 ml jadi kalau misalnya bunda takar ternyata gak sampai 1400 ml ditambah air mateng ya bun pokoknya kita takarnya 1400 ml setelah direbus nah ini kita masukkan bertahap lalu diaduk-aduk lanjut tambahkan margarin sebanyak 200 gram yang sudah kita lelehkan nah untuk margarinnya ini kita ngelelehnya sampai meleleh aja ya bun jangan sampai berminyak karena kalau nanti dia bening dan berminyak hasilnya jadi keras tambahkan kental manis 1 kaleng atau 375 gram ini diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata ya supaya adonannya halus kita saring ini ini sudah aku bagi 2 sama banyak ya bun yang satu bagian aku tambahkan coklat bubuk aku pakai coklat bubuk hitam yang untuk brownies sekitar 2 sendok makan atau 25 gram kita akan campurkan caranya seperti ini kita ambil sedikit dulu adonannya di dalam wadah lalu diratakan ini sudah siap untuk kita masak sekarang aku akan panaskan dulu oven ya bun ya disini aku menggunakan profesional oven IL335 dari Idealife ini sudah menggunakan pemanas ganda suhu atas suhu bawah bisa disesuaikan ya bun ya bahannya terbuat dari stainless steel yang elegan operasi pemanasannya cepat dan sudah ada perlindungan anti panas berlebih juga ya ini kita panaskan api atas bawah suhunya 200 derajat selama 10 menit sekarang siapkan loyang ini aku pakai loyang ukuran 20 x 20 x 7 cm kita olesi margarin tipis-tipis ke seluruh permukaannya kemudian kita alasi pakai kertas roti di bagian bawahnya ini bagian ujungnya kita rapikan ya supaya nanti adonannya nggak masuk ke bawah kertas rotinya pakai kuas yang tadi aja ya bun nah kalau sudah ini kita tambahkan tepung terigu 1 sendok makan aja kemudian ditepuk-tepuk ke seluruh permukaannya nah untuk sisa tepungnya ini dibuang ya bun ya udah sekarang kita mulai melapis untuk lapisan pertama aku pakai yang warna hitam diaduk-aduk dulu ya setiap kali akan melapis supaya nggak ada adonan yang mengendap di bagian bawahnya nah untuk yang kali ini aku pakai lapisannya tipis-tipis ya bunnya karena aku mau yang halus-halus jadi aku kasih 2 centong sayur kecil kalau ditimbang atau ditakar sekitar 75 ml ya nah ini kita ratakan seperti ini selanjutnya masukkan ke dalam oven yang tadi sudah kita panaskan ini ditaruh di rak tengah aja untuk lapisan yang pertama kita pakai api atas bawah suhunya masing-masing 250 derajat selama 10 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya bun setelah 10 menit atau sudah matang seperti ini kita angkat lalu ini ditekan-tekan kalau ada gelembung udara boleh ditusuk pakai tusuk gigi ya bun ya ditekan-tekan sampai rata sampai padat kalau sudah ini kita lapis lagi pakai adonan yang warna kuning diaduk-aduk ya bun ya setiap kali akan melapis kemudian masukkan kira-kira 75 ml nah ini kita oven lagi untuk lapisan yang kedua dan seterusnya kita pakai api atas aja ya bun ya suhunya sama 250 derajat selama 10 menit atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing ya setelah 10 menit ini sudah matang seperti ini jadi gak perlu sampai garing-garing banget ya bun ya asal sudah matang jadi bisa dipegang ke seluruh permukaannya itu jangan masih ada yang basah ya pastikan semuanya sudah kering dan matang kemudian kita tekan-tekan lalu dilapis lagi 2 centong sayur kecil atau sekitar 75 ml nah ini kita lakukan sampai selesai ya bun ya ini sudah selesai semua ku oven seperti ini hasilnya tinggi ya bun ya hampir penuh untuk loyang ukuran 20 x 20 x 7 cm nah kalau ada gelembung udara seperti ini susuk-tusuk ya bun ya kemudian kita tekan-tekan sampai padat sampai rapi kalau sudah ini kita biarkan dulu sampai benar-benar dingin ya bun setelah benar-benar dingin sekarang kita keluarkan caranya disisir dulu bagian pinggirnya kalau sudah ini kita balik bismillahirrohmanirrohim nah ini dia kemudian dipotong-potong aku akan potong dulu menjadi 2 bagian oke lalu dipotong-potong lagi untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera ya nah ini dia keaketan coklatnya sudah jadi masya Allah ini enak banget bun dari tampilannya aja udah cantik hasilnya istimewa ya pokoknya bunda di rumah wajib cobain karena ini recommended gimana bisa ya semua peralatan yang kugunakan dalam pembuatan keaketan coklat mulai dari mixer oven semuanya dari idea live ya jadi buat teman-teman yang mau samaan link pembelian dan deskripsi produk sudah aku tulis ya di kolom deskripsi silahkan klik aja di bawah judul terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax